Hujan deras Tidak beraktifitas di tengah genangan air, bahkan menggunakan air hujan untuk mencuci Sistem drainase Jakarta yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya Dituding sebagai salah satu biang keladi banjir Lihat saja pompa air Cideng yang seharusnya menyedot air di daerah Tamrin, Kebon Kacang, Cideng, dan Menteng Jakarta Pusat ini Bukannya menyedot air, saluran ini justru tertutup aneka jenis sampah Terlepas dari sampah yang selalu menjadi masalah krusial di Jakarta Pada kenyataannya saluran air Jakarta tidak dirancang untuk menampung air lebih dari 80 mm per detik Kelemahan ini masih ditambah dengan semakin banyaknya saluran air yang ditutup Seiring pembangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta Kita kan tidak pernah merencanakan drainase sesuai dengan kebutuhan Jakarta ini kan bukan city offline, kota yang betul-betul direncanakan dari sejak awalnya Bukan kota yang betul-betul dipersiapkan sebagai sebuah ibu kota Tapi dia ada growth city, kota yang terus berkembang Upaya perbaikan saluran air yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta pun Sepertinya belum memberikan hasil memuaskan Jakarta masih saja dikenangi banjir Sampai kapan warga Jakarta harus terus berkompromi dengan banjir? Kapan saluran air Jakarta benar-benar bisa berfungsi sebagaimana mestinya? Tim Liputan, Trans7